Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Kembali hari ini kita menjanjikan sebuah obrolan ringan Di channel saya, MN Kuadid WP Itu dibeli titel ngoran Namanya ngoran, ngobrol ringan Jadi kita menampilkan berbagai narasumber dari berbagai bidang Entah itu tokoh politik, entah itu seniman, pendidik Atau mungkin itu tokoh-tokoh lainnya Mungkin bisa memberikan semacam motivasi bagi masyarakat, bagi orang banyak Sehingga dari ngobrol ringan itu bisa bermanfaat Bukan hanya bagi pemilih youtube-nya ini Bukan juga bagi narasumber, tapi juga bagi orang banyak Nah selama ini barangkali rosa yang menjadi presenter ya Karena informasinya sudah berapa, dari umur berapa itu jadi presenter? Rosa jadi presenter dari BTVRI, sebesar itu dari SD, 5 SD Sekarang sudah SMA, sudah 25, berarti sudah 6 tahun ya Iya, 6 tahun Jadi memang sudah cukup pengalaman Dan memang, saya perkenalkan dulu rosa ini Siapa nama-nama? Rosa Indiana Rosa Indiana Rosa Indiana ya memang sebuah sebuah seorang milenial ya, multitalenta yang memiliki banyak bakat dan bakatnya itu pun memang dioptimalkan ya Artinya memang terkadang orang atau kita punya bakat tapi kita tidak menyadari ya Tapi ternyata rosa ini termasuk sosok yang menyadari itu barangkali ya Bisa tari balet ya, bisa jadi model gitu kan Dari kecil sih, dari daerah ini ke entertainment dulu Bisa cerita itu, gimana ceritanya tadi Yang awalnya itu apa sih, apakah model dulu, atau balet dulu, atau mungkin penyanyi dulu Kalau dari kecil itu, rosa sekitar TK itu, udah ikut tes balet Ia Ikut tes balet Terus beranjak SD itu Oh di TK juga di Mr. Barat ya Di apa namanya itu? Di Yuliana Barat School Oh, yang di dekat Iba ya? Iya, dekat Iba Ini dari TK sampai sekarang pun rosa masih balet Terus beranjak SD, itu baru, belum SD juga sih, masa kecil itu udah diikut Prasekolah, ya prasekolah namanya Tiga tahun Tiga tahun Terus juga diikutin modeling-modeling gitu Tapi kan masih kecil, belum ngerti Terus udah, udah SD, baru di les vokal Di mana itu kali les vokal? Pertama kali rosa les vokal di Ahmad Dhani Oh, di 10 sekarang udah ini ya? Iya, dulu masa pertama kali les nyanyi disitu Pertama kali ikut lomba nyanyi juga disitu Lomba nyanyi apa itu uang gitu? Lomba nyanyi di tempat lesnya itu Oh, tempat tulai lesnya Kalau modelingnya, gomong di waktu ke awal ini mana juga ada apa tuh? Awalnya di banyak sih rosa pernah ikut Enggak awalnya? Awalnya di manajemen Oh, manajemen Terus udah besar ini rosa juga ikut lagi di stage manajemen Enggak awalnya Enggak awalnya sama-sama Siapa tuh temen-temennya? Kalau di stage manajemen Enggak banyak sih temen-temennya Itu rosa untuk pakaian apa? Bukan, disitu kita belajar Oh, belajar 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 Jadi semuanya Kalau untuk baliknya sudah jadi guru juga sekarang? Nah, iya kebetulan Rosa itu diajak sama guru rosa buat bantu ngajar yang baby class Oh, baby class itu umur berapa tiga tahun? Ya, sekitar 5 sampai 1 SD gitu Oh, 1 tahun ya? Itu sejak kapan itu jadi? Itu sejak 2 tahun yang lalu gitu Udah mulai gitu Kemudian bisa jadi guru itu gimana? Apakah memang Kan harus ada sarat-sarat gitu kan? Kode sertifikat apa gitu kan? Oh, biar terkenal rosa itu kan udah lama belajar sama Belajar di sana Terus gurunya juga melihat, oh rosa ini aktif sama anak kecil gitu Ya, seperti dekat ya Nah, jadi kalau belajar tuh lebih gampang Itu katanya sudah ikut ujian yang ujian dari London itu ya? Ya, di banyak masa itu tiap tahunnya itu memang ada ujian yang pengujiannya itu dari London Sertifikatnya pun dari London Ya, apa sih namanya itu ya? Sertifikatnya disebutnya itu? Royal Dance Oh, Royal Dance itu ya Itu internasional banget ya berlakunya? Iya Pengujiannya pun itu kita ada Kita belajar banget itu sesuai silatus ada bukunya Iya Jadi udah diatur semua tarian-tariannya Harus gimana Dan setangar internasional ya? Jadi memang rosa ini memang multi-talenta lagi ya? Kemudian juga di apa tadi? Di model sudah kan model sudah Presenter itu umur berapa tadi? Nah, kalau presenter itu sekitar kelas 5 SD itu langsung ikut sanggar Sanggar apa itu? Sanggar kreatifitas anak bangsa Itu kayak Di sekolah itu? Bukan Di sanggar-sanggar benar Di situ Gatemu sama Bunda Kiti Bunda Kirana Dan di situ semuanya diajarin Jadi presenter Apa Cerita Olekopa Iya Tapi waktu itu kita dipakai TVI buat mengisi acara Kebetulan gak ada presenternya Terus Dari pihak TVI-nya itu Minta Rasa jadi presenter Iya Itu dari pertama Terus Setelah itu TVI ngadain lomba Presenter Ciling Masa 2018 kayaknya 2017 2018 2018 Masih SMP ya? Iya Baru masuk SMP SMP mana kemana? SMP Negeri 54 Baru masuk SMP itu Ikut Lomba Presenter Ciling Jura 1 Dan di situ lah Rasa mulai Sering banget bawa acara di sana Itu acara betul yang paling berkesan itu? Rasa paling sering bawa acara di sana itu Acara Dunia Anak Nah itu nasional Lawancara sama anak-anak itu yang prestasi Terus menceritakan Oh kalau mainan di Palembang ini mana daerahnya apa? Oh main-main tradisional Cukup menguasai ya main-main tradisional ya? Kadang juga ada cerita-cerita legenda Kayak cerita Pulau Kemarau Ada Lomba Selako Nah kalau untuk slide itu apa tuh? Yang ini Apakah bisa mengatur waktu itu gimana sih? Kan banyak itu Sudah balet Sudah model Sudah nyanyi Gimana mengatur waktunya? Kan jadi pertanyaan juga Kan semua dan itu kan cuma ada berupa Itu kan? Ya bisa kayak Kalau balet itu Rasa biasanya ada jamnya Rasa kursus juga sekarang Rasa lens kongkal itu Privat Jadi tetap disesuai Dari versi bajarnya Kalau presenter itu Biasanya dia Hari sekolah ya Jadi kadang juga Rasa izin Dari sekolah Tapi sekolah kayaknya Begitu-begitu Termasuk kemarin yang ikut Terakhir ikut apa sih? Putri Remaja Iya Terakhir Rasa ikut Putri Remaja Indonesia Di Sumuh Salini Rasa dapet 2-2 Sebetulan Akhir bulan ini Insya Allah Mau berangkat ke Jakarta Gawak pilih semua terasa Oh jadi Teman-teman Tolong didukung ya Rasa nanti Untuk ketika dia tampil di Pinal itu ya Pinal Remaja Putri Remaja Indonesia 2020 ya Oktober ya Eh November Kemudian Mungkin ada kendala sih nggak sih kita belajar atau memang itu dari keinginannya Rasa atau mungkin memang sebenarnya dari orang tua atau gimana tuh? Kalau dari balet itu memang keinginan Rasa Tentulah kalau nyanyi itu Kawa Rasa tuh senang banget nyanyi Jadi sering banget di rumah karoke lah Jadi mendukung banget kalau Sehari berapa jam tuh karoke? Tentulah Gak teman-?", Kalau waktu itu kosong ya Iya Berarti sisi itu udah bagus di rumah ya Iya tantit program ini Nah selain di Ahmad Dhani, Sekol Pertanyaan juga di kursus kepalanya juga? Ya, saya pernah kursus di Bidafokalia Yang di segi ujung itu ya? Ya, di Purwacaraka Terus sekarang masalah isiat berlipat Burunya datang ke rumah Tapi yang di Purwacaraka gak ikut lagi? Enggak, kebetulan karena waktunya gak ikut banget Terus katanya juga pernah dapet prestasi juga di mana? Di Purwacaraka atau di mana? Itu lomba? Kemarin itu? Buat kursus itu? Belum deh kayaknya Pak Atau di Bidafokalia? Enggak? Belum Kemudian prestasinya selain itu apa? Selain kita ikut di Putri Remaja tadi? Ada gak selain itu? Selain itu Rosa juga ikut audisi model Terus terakhir ini Rosa ikut Bujang Gadis Protokokok Kesehatan Oh, lolos gimana? Lolos jadilah Jadi Bujang Gadis Protokokok Kesehatan itu dia mencari 18 pasang Bujang Gadis buat kecamatan dan juga 100 lebih kelurahan di Palemang ini Supaya kita itu bisa mengedukasi masyarakatnya untuk memakai masker dan juga menegak batok kesehatan Oh, memang dipilih Dan itu berapa peserta itu? Itu banyak 100 lebih pesertanya Dipilih 18 pasang Ya Perasaan itu masih diantaranya Ya Itu ada Ada kalau lebih dianggap itu kan ada misalnya Putri Pauwisata? Pauwisata gak? Enggak ada Ini cuma dipilih 18 finalis aja Sama 18 finalis ya Nah Gimana seleksinya kemarin? Kemarin seleksinya di Gans Cafe Seleksinya itu banyak juga yang mewawancarain Dan kemarin pelaksananya kami tuh pelatihan dibeli banyak banyak materi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial juga Jadi kami tuh dikasih banyak banget pelajaran gitu Buat bisa mengedukasi masyarakat Dan itu pelatihannya di kantor Oli Kota Baiklah, kita ngendung dulu Sebentar Atau kita menyebabkan dia Prit PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Udah sering bawa lagu kolembang sama kak Randi Udah berapa kali tuh dengan kak Randi yang bawa bangun-bangun Baru berarti baru mencoba pada saat itu ya Mencari yang mana contohnya itu? Oh langsung nonton youtube Youtube nya siapa itu? Nggak tau ya punya siapa Di search ya di google ya di youtube ya Pokoknya mah anaknya rambun yang hari 9 gitu kan Tapi langsung mencari yang sosok sahirinnya Atau yang kan banyak tuh Ada Rinduan Atta Waktu mencari itu Tapi ada yang paling ati saya di google aja sih Yang paling ati bahasnya jadi banyak ini ya Viewer nya ya Yang banyak yang ada di barang ya Jadi, belajar apa? Iramanya gitu kan? Ya harusnya belajar iramanya dulu Ketuk tangan ini kan Terus panggung uranan Terus nada-nadanya juga Karena kan beda ya dari lagu-lagu lain Itu kaya tubuh pancairin Dan si air yang kita baca tuh harus sampai Ya jelas ya Nah sebenernya kan Untuk lagu-lagu ini kan Dari dalam hati nurani Atau rosa sendiri sebenernya kan Apakah memang Iraman batang hari sebenernya itu cocok Untuk kalau milenial Atau memang karena rosa itu diajak gitu Menurut rosa kalau batang hari ini sebenernya Kan kita bisa modifikasi ya sainnya Dan itu bisa mencairkan suasana Kalau kita sekarang ini kan Diselipin itu bisa jadi Hiburan juga Karena kan memang terkadang ada yang lucu-lucu gitu ya Ya jika sedembitan dilupas Sehingga memang Saya merupakan yang lantar itu Bahkan Kayaknya lebih lucu dari Dan soalnya lebih ger gitu kan Iya Kemudian Ada beban gak bagi rosa? Atau mungkin apa? Ada kebahagiaan bisa melacungkan lagu-lagu Yang batang 9 Itu gimana tuh? Kalau beban kayaknya gak ada sih ya Ada Lebih seneng Baga juga bisa melalui kesennya Palemeng yang jarang orang tahu Dan nanti Padangkali waktu dipinal Putri Ramadji Gak akan menonjukan itu ya? Kalau bisa dipinyak-pinyak Kalau yang khusus gak? Padangkali Iya kebetulan itu ada tahu betil Bakatnya Ada malah bakatnya Tapi kalau Membawain batang hari Kayaknya rosa gak bisa Bawa bawa gitar sendiri ya Oh Om Randy gak diajak gitu ya? Enggak Aduh kasihan Om Randy gak diajak Mungkin rosa bakal bawa lagu Palemeng lainnya Karena kita memang Dari finalis itu disuruh bawa kesenian daerah Apa itu nari? Apa itu nyanyi? Nah rosa mau bawain lagu Palemeng undar salam Wancaranya Oh karena Mencirikan kota Palemeng Iya Kan dia menjelaskan Di kota Palemeng itu ada apa Gak usah di mana Tapi kalau mungkin Tapi kalau mungkin Mungkin di apa Di sesi-sesi berikutnya Kemudian Maju terus Dan mungkin Diminta Membawakan lagu lain Padahal juga akan Dibawakan nanti ya Rambatang ada sekitaran kan Mudah-mudahan kita doakan ya Ya kita doakan supaya Bisa Rosa Bisa sukses Di apa Finalis Finalis Final Grand final Futur Menaga 2021 2020 Jadi Sekarang sebenarnya Ambilikan rosa kan sudah terjun Sudah mengguluti Banyak bidang Barangkali ada lagi yang belum Kami ketahui nih Selain balet Kemudian model Menyanyi Apalagi ya Rencet Tenang Dan dilakukan itu Kayaknya itu Tak aja nih Kayaknya lu pernah meledul muluk Oh iya Itu rasa Seriwi aja Buat Karena Randi juga Buat Artinya kan Punyata Pertanyaan Bisa meledul muluk ya Karena rasa Belajar bissejar itu Masjid-masjid memangin Youtube Kami tahu Nelanese Everyone Had to share With the regular technology advance And strong L april Cypion With Social media Amas For some Pemuda But But social media also had some impacts, both positive and positive. For example, we can communicate easier, get information faster, and also increase relationships. But on the other hand, social media is for someone who relates difficult to socialize, and easily believe in hoax news. But we can prevent that with utilize and use technology to the good benefits. Therefore, I'm Rosa Ilyana inviting all my beloved friends, and everyone in Indonesia with technology wisely. For some of them wanting me to create a better project. I will. 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 I have a aim. Bisa disebutin nama-nama gurunya? Banyak Banyak ya Salah satu yang paling disenang gitu Ada gak? Ada gak? Banyak sih Banyak sih Jadi demikianlah barangkali Hari ini kita Dalam kesempatan ini Kita bisa ngobrol-ngobrol ringan ya Barangkali ini juga tidak termasuk ringan ya Tinggal anda menilai apakah ini ringan Ini kelas berat ya Tapi paling tidak Bahwa sosok Orosa ini adalah sosok milenial yang memang memiliki potensi Dan dia berusaha dengan potensinya Itu juga ingin memajukan ya Karena bisa beradisi, pesensi, pesensi, pesensi Semoga senang profesional juga bisa sukses Rosa juga bisa sukses Bisa menjadi dokter gitu ya Jadi dokter yang bisa menyanyi, bisa menjadi presenter Bisa menjadi model dan bisa menari balet Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih